Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menyimpan berbagai potensi wisata yang menabjubkan. Salah satunya adalah wisata bahari pantai Koa-Koa. Pemandangan alam yang indah dengan bentangan pasir putih bersih sepanjang 5 km menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Terbentang di ujung utara Sulawesi Barat, inilah salah satu pantai wisata favorit baru bagi warga Pasangkayu, Pantai Koa-Koa. Pantai yang berada di wilayah kecamatan Bambalamoto yang berjarak 20 km atau sekitar 20 menit berkendara dari ibu kota Pasangkayu. Pemandangan alam terbuka dengan bentangan pasir putih bersih sepanjang 5 km menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Di sekitar pantai pengunjung disuguhi dengan pemandangan alam yang indah dan sejuk di bawah rimbunan pepohonan yang masih asri sambil mengabadikan momen indah dengan sejumlah spot foto yang tak kalah indahnya dengan pemandangan pantai di Pulau Bali. Bagi wisatawan yang hobi menyelam untuk melihat keindahan bawah laut tak perlu khawatir karena Pantai Koa-Koa sangat jernih cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyelam. Di tempat ini terdapat beberapa bangunan gazebo cantik yang dapat dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat beristirahat bersama keluarga. Tak hanya itu, di sepanjang pantai juga terdapat deretan lapak yang menyajikan berbagai kuliner tradisional khas Sulawesi yang tak kalah sedapnya dengan masakan di restoran dengan harga yang sangat terjangkau. Wisata pantai ini sendiri baru saja dibuka dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan mengusung konsep kearifan lokal untuk menggait wisatawan baik wisatawan lokal maupun manca negara. Ini cukup bagus ya, karena panjangnya saja kurang lebih 5 km airnya cukup jernih, disini juga ada terumbu karang, ada lautnya yang begitu indah Nah, masirnya cukup bagus, struktur tanahnya keras, jadi cukup enak sekali ya kan Sehingga diharapkan ini nanti menjadi sebuah ikon wisata khususnya di Kabupaten Pasangkayu yang tentunya bisa kami tawarkan kepada manca negara nantinya dan kepada semua orang. Meski baru dibuka, namun objek wisata pantai yang satu ini tak pernah sepi pengunjung. Nah, bagi Anda, pecinta wisata pantai yang kebingungan mencari tempat untuk berlibur tak ada salahnya jika mencoba mampir ke tempat yang satu ini Dari Pasangkayu, Joni Bandektonapa, Ainews melaporkan